Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita bersama Di video kali ini kalian akan ditemani saya, Iwana Soer Soyo Dan kali ini kita akan membahas tentang suatu alat yang dapat membantu teman-teman untuk melakukan perbaikan atau improvement Baik di kehidupan kantor, di organisasi, atau di kehidupan teman-teman sehari-hari Jadi seperti yang tertulis pada judul, hari ini kita akan membahas tentang Pareto chart Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya apa sih itu Pareto chart Apa fungsinya Dan bagaimana cara membuatnya Tenang-tenang, hari ini kita akan membahas itu semua Oke Di sebelah kanan kita Ini Adalah contoh dari Pareto chart Jadi Pareto chart adalah Bagian yang berisi bar dan garis Yang digunakan untuk mengidentifikasi serangkaian prioritas Sehingga Penggunanya dapat menentukan parameter mana yang memiliki dampak terbesar di dalam bidang tertentu yang sedang menjadi perhatian mereka Pada Pareto chart ini Pada Pareto chart ini menggambarkan tentang Ini adalah garis yang menunjukkan Yang menunjukkan persentase kumulatif dari masing-masing penyebab Oke Jadi, Pareto chart ini merupakan salah satu dari 7 basic quality tools 7 basic quality tools pertama kali digunakan oleh Kaoru Ishikawa Ia adalah seorang profesor di University of Tokyo Jadi, menurut beliau 7 basic quality tools dapat digunakan untuk mengontrol Mengelola dan meningkatkan kualitas dalam sebuah organisasi Jadi, kita dapat meningkatkan suatu kualitas suatu proses Dengan bantuan 7 basic quality tools ini Oke Selain Pareto chart Ada juga tools-tools lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan atau melakukan improvement suatu proses Yaitu Histogram Chaos and Effect Diagram Atau yang biasa disebut Fishbone Diagram Karena bentuknya seperti tulang ikan Ada juga Scatter Diagram Control Chart Check Seat Dan juga Flow Chart Inilah 7 basic quality tools Yang mungkin di lain waktu kita akan bahas masing-masingnya Pada video kali ini kita akan fokus pada Pareto chart Nah, apa sih analisis Pareto chart itu? Jadi, analisis Pareto chart adalah Suatu teknik statistik grafis Untuk memetakan dan memberi peringkat masalah pada proses Mulai dari yang paling sering hingga yang paling jarang Analisis ini bertujuan untuk memfokuskan pada faktor-faktor yang memberikan dampak terbesar dalam suatu kasus Agar berjalan lebih efektif Analisis ini akan menggunakan prinsip Pareto Atau yang sering dikenal sebagai aturan 80-20 Apa sih aturan 80-20? Ya, jadi aturan 80-20 ini adalah aturan yang dipakai dalam pembuatan Pareto chart Pertama kali, Pareto chart itu dibuat oleh Joseph Jordan Seorang Romania, kelahiran Amerika Dan dibuat pada masa Perang Dunia II Nah, nama Pareto sendiri berasal dari Vilfredo Pareto Ia adalah seorang Italia yang melakukan riset atau studi tentang kekayaan dan kepemilikan tanah di Itali Pada risetnya tersebut, Vilfredo Pareto menyimpulkan bahwa 80% kekayaan dan kepemilikan tanah di Itali Hanya dimiliki oleh 20% populasi saja Selanjutnya, aturan 80-20 ini terus berkembang dan dapat kita temukan di berbagai bidang Misalnya di bisnis Pada bisnis, kita dapat menyimpulkan bahwa 80% pekerjaan yang dilakukan hanya membutuhkan 20% dari pekerjaan Pada kesehatan misalnya, 80% kecelakaan atau aksiden terjadi karena 20% kemungkinan bahaya yang ada Sedangkan pada sektor penjualan misalnya, 80% keuntungan penjualan berasal dari 20% konsumen saja Nah, inilah aturan 80-20 yang digunakan pada Pareto Chart Selanjutnya, kita akan mencoba membuat Pareto Chart Untuk itu, saya sudah menyediakan data tentang penyebab keterlambatan masuk kantor Data yang ada adalah penyebab keterlambatan yang merupakan data atribut dan jumlah keterlambatan Penyebab keterlambatan yang di sini Antara lain bergadang cuaca, transportasi publik, rawat anak, kemacetan, dan juga kondisi darurat Masing-masing memiliki jumlah keterlambatannya Oke, selanjutnya kita akan membuat Pareto Chart dengan bantuan Minitab Pastikan teman-teman sudah menginstal Minitab di komputer masing-masing ya Oke, setelah teman-teman membuka Minitab Maka teman-teman akan melihat tampilan seperti berikut Di sini terdapat beberapa menu dan juga worksheet yang siap kita gunakan Seperti yang ada pada tabel sebelumnya Kita dapat menginputkan data, atribut, dan jumlah keterlambatan yang sudah kita sediakan Kita tinggal input manual dengan mengetikannya pada worksheet atau nomor kerja Yang pertama adalah data penyebab keterlambatan Dan selanjutnya jumlah keterlambatan Selanjutnya kita tuliskan satu persatu Penyebab keterlambatan berserta jumlah keterlambatan yang terjadi Nah, setelah kita klikkan satu persatu Jangan lupa juga kita inputkan jumlah keterlambatan yang terjadi Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan data seperti berikut Kita dapat langsung membuat Pareto chart yang kita inginkan Sekarang kita akan lanjut ke Pembuatan Pareto chart Kita klik menu start Pilih submenu quality tools Dan cari menu Pareto chart Lalu kita pilih Nah, disini Kita harus menginputkan mana yang data atribut dan Mana jumlah data yang terjadi Untuk data atribut kita pilih Kolom C1 Dengan cara mengklik dua kali atau double klik pada kolom C1 Dan untuk frekuensi pada kolom C2 Kita klik juga dua kali Disini ada pemilihan Untuk mengkombinasikan setelah 95% Atau tidak Saya memilih untuk tidak Lalu setelah itu klik OK Nah, berikut adalah Pareto chart yang telah kita buat Ini merupakan judul Pareto chart Kita bisa memodifikasinya Atau mengubahnya dengan cara membuat Double klik pada judul Dan kita Sunting atau kita edit Penambahannya Nah, kita bisa lihat disini bahwa Kemacetan Merupakan Penyebab yang cukup signifikan Dalam Hal keterlambatan Yaitu sebesar 31,3% Diikuti merawat anak Transportasi publik Dan cuaca Begadang Serta kondisi darurat Dari Pareto chart Ini Kita bisa menentukan bahwa Penyebab Keterlambatan yang harus segera diatasi Adalah kemacetan Karena Kemacetan akan Menyumbangkan Secara signifikan Apabila Masalah ini Diatasi Setelah itu Mungkin kita bisa Mengalihkan fokus atau prioritas Ke permasalahan selan selanjutnya Secara berurutan Nah Demikian tadi Pembuatan Pareto chart Apabila kita akan Menyalin Atau meng-copy Pareto chart ini Kedalam presentasi Atau dokumen lain Caranya gampang Tinggal Klik kanan Pada chart Kemudian pilih copy grab Kita tinggal Memilih Menu paste Pada presentasi Dan kita atur Letak serta besar Chart yang Kita inginkan Oke Sekian Penjelasan tentang Pengertian partai chart Dan manfaatnya Serta cara membuatnya Dalam mini tab Jangan lupa Tinggalkan like Dan komen Dan jangan lupa subscribe Apabila teman-teman merasa Berguna Dengan pantai-pantai Yang ada di channel Oke Sekian saja Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton